Tim menang di Indonesia, Marcelino Ferdinand mencatatkan asis bersama KMS KDNZ. Aksi cantik Marcelino Ferdinand terjadi saat KMS KDNZ melawan Wigglesport pada laga uji coba. Duel KMS KDNZ versus Wigglesport dikelar di Stadion Lekanoi, Boskorn, Belgia. Pada laga kali ini, Marcelino ditempatkan di posisi tengah dan memperkuat serangan KMS KDNZ. Mantan pemain Farsebaya Surabaya itu beberapa kali mencatatkan peluang. Namun, peluang terbaik datang saat pertandingan memasuki menit ke-16. Marcelino berhasil melepaskan umpan terobosan kepada Sven Breken yang berhasil dikonferensi menjadi Kong. Sven Breken pun memberikan dua jempol untuk asis Marcelino Ferdinand. KMS KDNZ berhasil mempertahankan keunggulan hingga bapak pertama usai. Setelah laga usai, pemain dan para staff memuji Marcelino yang menjadi MVP di laga ini. Menurut mereka, Marcelino punya level di atas kuat rata-rata pemain DNC. Berkat itulah, semua posisi diisi Marcelino Ferdinand dari tembakan pocok hingga tembakan bebas. Sang pelatih membuat Marcelino menjadi pemain penting di kubu KMS KDNZ. Saya tegas tak akan menjual Marcelino. Kami sangat membutuhkan perannya dan hanya satu musim dia sudah beradaptasi dengan rekannya, ungka pelatih KMS KDNZ. Dan kini, kami akan memberikan cuplikan aksi Marcelino Ferdinand yang membuatnya menjadi pemain penting KMS KDNZ. Cekidot! Jadi, menurut kalian gimana nih dengan aksi Marcelino yang sudah mendapatkan kepercayaan dari semua pemain dan pelatih, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!